Intro Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu Ziaul Haq menyampaikan Madura United sudah memastikan jadwal yang akan mulai latihan bersama pada pekan ke 2 bulan Agustus 2021 Dia menyebutkan tim akan mulai kumpul pada hari Senin 9 Agustus 2021 Lantaran sudah mau berkumpul, pria yang familiar di Sapa Habib itu menyampaikan Tidak ada kendala terhadap semua pemainnya untuk berkumpul, termasuk pemain asingnya Sebab Ligiun Asing Madura United masih ada di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya Direktur asal Pamekasan ini membandingkan dengan sejumlah klub yang pemain asingnya masih berada di luar Indonesia Lantaran, sebagian pemain asing memutuskan untuk pulang kampung saat kompetisi Liga 1 2021-2022 ditunda Bagi kami tidak ada masalah, karena hari ini pemain asing kami masih ada di Surabaya Tidak ada satupun pemain yang pulang, bahkan di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap berlatih Dan tentunya manajer code dan manajer code MD Trilakasik sudah mengarahkan pemain menjadi pelatihan mandiri Dan pesuduk staff Jawa Jakarta latih, dan kami diberitahu apa yang menjadi agenda itu Jadi tinggal nanti bagaimana kami bercepatan, semoga ke depan dengan jadwal yang begitu mipet Ini tidak menjadi persoalan pemeriksa dan lain-lain dan sebagainya Bagi itu, apa yang menjadi, apa yang kuda ibadah saya Kita harapkan kompetisi ini berjalan baik, sesuai target, kemudian juga tentunya tetap dalam hidupan Allah Madura United telah mengagendakan latihan bersama di Madura bukan di luar pulau Tepatnya di Kabupaten Pemekasan Guna menatap rencana kick-off Liga 1 2021-2022 pada hari Jumat 20 Agustus 2021 Ferdinand Salifur Rahman, Syahid Mujutahidi, KMAV Sport melaporkan Terima kasih telah menonton!